Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel tutorial dan media informasi Namun seperti biasa sebelum lanjut Bagi yang baru menemukan channel ini Jangan lupa tekan tombol subscribe Dan aktifkan notifikasi lonceng ini Agar tidak ketinggalan informasi terbaru yang terupdate Terima kasih Di kesempatan ini, kembali admin membagikan sebuah informasi Resmi, admin lansir dari media guru bisa.com yaitu terkait Sah, guru lulus PG yang belum dapat formasi pasti diangkat jadi PPPK Nunuk Suryani, target 2023 semua tuntas Seleksi PPPK guru 2022 masih menyisakan permasalahan Bagi guru prioritas 1 atau lulus passing grade PG Yang belum mendapat formasi Dilansir berita soloraya.com dari antara Pit Dirjen GTK Kemdik Budristek Nunuk Suryani Mengatakan bahwa sebanyak 127.186 guru lulus PG Pasti akan diangkat menjadi PPPK Ia mengatakan bahwa pada seleksi PPPK guru 2022 ini Terdapat total 193.954 guru yang lulus PG Atau termasuk prioritas 1 P1 Namun, jumlah ini tidak sebanding dengan kebutuhan maupun formasi yang disediakan pemerintah daerah Oleh sebab itu, masih ada guru lulus PG yang belum mendapatkan formasi tahun ini Jumlah guru yang termasuk pada prioritas 1 atau P1 sebanyak 193.954 guru Yang mana yang terdapat kebutuhan sebanyak 169.078 guru Dan dari jumlah tersebut yang tersedia formasi sebanyak 127.186 guru Dan yang tidak tersedia sebanyak 41.892 guru Terang Nunuk Perlu dipahami kembali bahwa guru lulus PG atau P1 merupakan sebutan untuk peserta seleksi PPPK guru tahun lalu 2021 Yang lulus passing grade Guru P1 meliputi guru honorer K2 atau honorer yang mengajar sebelum dan sampai tahun 2005 Guru non-ASN sekolah negeri, lulusan PPG, serta guru swasta Menurut Nunuk Suryani, mengenai ketersediaan formasi harus dikoordinasikan dengan pemerintah daerah agar guru P1 dapat diangkat di seleksi berikutnya Dalam sebuah forum Zoom APK SPG RI Jakarta, Nunuk Suryani memberi kabar gembira kepada guru lulus PG yang belum mendapat formasi Nunuk menyebut guru yang terkategori P1 sudah pasti akan diangkat menjadi PPPK dan mendapatkan penempatan Yang bisa langsung mendapatkan penempatan adalah P1, kata Nunuk Ia menegaskan bahwa guru lulus PG yang tahun ini belum mendapat formasi diharap Jangan khawatir karena Kemendik Budristek akan berupaya menyelesaikan pengangkatan guru P1 tahun depan Ingat ya Bapak Ibu, jangan khawatir Jika tahun ini Pemda belum membuka formasi, Pak Menteri di dalam berbagai rapat mengatakan Kita akan menyelesaikan guru PPPK ini sampai di tahun 2023 dengan mekanisme yang sedikit berbeda, terang Nunuk Ia menegaskan bahwa Kemendik Bud tengah berupaya agar tidak terjadi tarik ulur kepentingan dengan pemerintah daerah Kita sedang upayakan supaya tidak ada tarik ulur dengan Pemda, katanya Selain itu, ia juga menekankan bahwa guru yang sudah lulus PG atau P1 akan tetap tercatat sebagai P1 meski mencoba turun prioritas Bagi Bapak Ibu yang sudah lolos mempunyai label P1 tetap melekat sampai nanti meskipun sudah mencoba turun prioritas lalu gagal P1-nya tetap melekat dengan Bapak Ibu, jangan khawatir, tuturnya Meskipun Bapak sudah tidak punya satuan pendidikan karena diberhentikan di database kami Bapak Ibu adalah P1 yang mendapatkan prioritas 1, tandasnya Demikian informasi singkat yang dapat admin bagikan, semoga bermanfaat buat rekan Bapak Ibu semua, sampai jumpa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!